Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersuara soal penunjukan Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD mengaku sudah lama mengenal Soehartoyo yang merupakan teman kuliahnya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Calon Wakil Presiden Pendamping Ganjar Pranowo itu lantas mengungkapkan keharapannya kepada Soehartoyo. Mahfud berharap Soehartoyo mampu mengembalikan citra baik Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan itu Mahfud MD juga turun menyinggung pernyataan Anwar Usman setelah diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Sebagai informasi Anwar Usman sempat membantah tuduhan konflik kepentingan di balik putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman justru menyebut konflik kepentingan di MK sudah pernah terjadi di era kepemimpinan Jimli Asidiki, Mahfud MD, Hamdan Julfa, hingga Arief Hidayat. Mahfud lantas membantah tuduhan konflik kepentingan saat dirinya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara itu Wakil Ketua MK Saldi Isra mengungkapkan alasan Soehartoyo dipilih menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman. Saldi Isra mengatakan Soehartoyo dan dirinya menjadi dua nama yang paling banyak diusung dalam rapat permusyawaratan hakim. Ia menunturkan tujuh hakim konstitusi lainnya tidak bersedia menjadi Ketua MK karena alasan yang berbeda-beda. Saldi mengatakan hakim Arief Hidayat tak ingin menjadi pimpinan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan hakim Manahan MP Sitompul dan Wahiduddin Adams akan segera pensiun. Ada pun sisanya Saldi Isra. Tujuh hakim konstitusi sepakat menunjuk Soehartoyo menjadi Ketua MK dan Saldi sebagai wakilnya. Salah satu pertimbangannya kata Saldi karena latar belakang dan pengalaman. Terkait hal itu Soehartoyo bersedia atas menunjukkan dirinya sebagai pengganti Anwar Usman. Soehartoyo mengatakan kesanggupan itu hadir karena ada panggilan dan permintaan dari para hakim-hakim itu.